Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kali ini saya mau memperbaiki sebuah blender seperti ini Kata orangnya keluar percikan api Tapi biasanya sih, kalau udah keluar percikan api itu Spoolnya harus diganti dengan spool yang baru Tapi gak apa-apa deh, kita coba aja tes dulu ya Meskipun saya gak akan ganti spool Kalau misalnya spoolnya gak dijual di toko komponen elektronik Terdekat tempat langganan saya teman-teman Karena mengganti spool itu sama aja kayak beli blender baru Ini adalah blender yang gak ada mereknya Mereknya apa ini ya? Gak ada mereknya Iya gak ada mereknya teman-teman Buatan Indonesia Tegangan 220V 50Hz Daya 150W Kalau misalnya keluar percikan api Kalau kita tes itu biasanya nanti dia jelek nih Kalau korselet ya, bismillah Kita tes dulu ya Gak hidup sama sekali teman-teman Gak hidup sama sekali ternyata Kita cari penyebab yang lain Kenapa? Dia kok muncul percikan api Apa karena arangnya habis? Kita akan cek arangnya Biasanya kalau arangnya habis Dia juga bakal muncul percikan api teman-teman Percikan api itu biasanya normal sih Karena ada pertemuan antara Fasa dan netral Pada arus listrik PLN di dalam blender ini Akhirnya dia muncul percikan api Biasa itu Tapi percikan apinya kan percikan api yang kecil Bukan percikan api yang besar Sampai kebakaran kayak gitu Ada 3 buah skrup disini Skrupnya kita buka aja Satu persatu menggunakan obeng plus Biasanya kalau blender kayak gini nih Banyak minyak, banyak lemak Banyak bekas-bekas Makanan teman-teman Bahan-bahan makanan Ada 3 buah Skrup yang ada disini Coba kita lepas aja Ini masih ada satu lagi skrup nih Di bawah stiker Quality Control Blender ini belum pernah dibuka Jadi saya yang pertama kali Ngebuka blender ini Suatu kehormatan Teman-teman Ini dia penampakan ya Coba kita lihat Arangnya habis apa enggak Arang Arang Arangnya habis apa enggak Arangnya enggak kelihatan Untuk melihat arangnya habis apa enggak Kita lepas aja lah ya Kita lepas Konektornya Kita sodok seperti ini Kita tarik Oke dia lepas ya Tuh Ini pairnya Arangnya di dalam Arangnya enggak habis kok Masih gede nih Arangnya masih gede ya teman-teman Enggak habis kok arangnya Kita pasang lagi deh Masang arang itu gampang Kita taruh aja di lubangnya seperti ini Arahnya bebas Oke Sekarang pairnya kita masukin Terus kita dorong Kalau perlu pakai obeng Pakai obeng ya Oke Gampang kan Kita cek yang satu lagi Ini pairnya Kemudian ini arangnya Arangnya masih bagus teman-teman Kita pasang aja lagi ya Karena arangnya masih bagus Berarti enggak ada masalah sama arang Ada masalah di bagian yang lain Kira-kira apa Masalah di bagian yang lain itu Apakah yang rusak adalah Spoolnya putus Seperti dugaan di awal tadi Bisa jadi spoolnya putus Tapi sebelum itu Kita mau cek Kabelnya teman-teman Karena arus listrik Enggak masuk sama sekali disini Blender ini ada dua kumparan teman-teman Di kumparan primer Itu ada dua lilitan Di kumparan sekunder Itu hanya ada satu lilitan Sekunder itu yang ini teman-teman Yang di dalam Yang berputar Untuk kumparan primer ini Ada dua lilitan Lilitan sebelah kiri Dan lilitan sebelah kanan Kita cek lilitan sebelah kiri Ini putus apa enggak Dengan cara Cek kabel ujung Dan kabel ujung Tuh Enggak putus ya Di avameter muncul angka 0, 19, 0, 18 Seperti itu Sedangkan kalau untuk di Kumparan sekunder Yang sebelah kanan Ini putus Kita cek ujung kabel ya Ujung kabel kumparan sekunder Yang ini Kemudian Karena avameter Enggak bisa menjangkau Ke kabel yang satunya Kita ambil dari Staker aja Kita ambil dari Staker Tuh Enggak nyambung sama sekali Teman-teman Enggak nyambung sama sekali Kita lepas Poolnya deh Supaya kita bisa cek Di tukung komponen elektronik Ada enggak dijual dengan Yang sama persis Spesifikasinya Ini ngebongkarnya Harus dibutuh ke kanan Tapi enggak ada pegangan Jadi supaya kita bisa Ngelepas Spoolnya Dan karet ini Bisa kita lepas Kita kan harus Nahan spoolnya Jadi spool bagian sekunder Yang bergerak itu Kita bisa masukin obeng Seperti ini teman-teman Tapi jangan sampai Ngores spoolnya ya Kita masukin obeng Seperti ini Terus Kita putar Baru dia Mau terbuka Kita siap bawa Spool ini Ke toko komponen elektronik Untuk kita cari Kira-kira ada yang sama persis Kalau ada yang sama persis Baru kita beli Teman-teman Teman-teman Setelah saya pergi Ke toko komponen elektronik Ternyata saya memang Nemuin Mesin blender Atau motor blender Yang Sama persis Spesifikasinya Seperti ini Bedanya Dia hanya sedikit Lebih panjang aja Kayak gitu Tapi Jarak antara Lubang dratnya Sama Jadi saya nunggu Konfirmasi dulu Dari yang punya Kira-kira mau diganti Mesinnya apa enggak Soalnya kalau misalnya Diganti itu harganya Kayak Beli blender second Kayak gitu ceritanya Teman-teman Tapi sebelum itu Saya pengen nunjukin Dulu nih ke teman-teman Kalau misalnya Kita pengen ngecek Gemaran primer Itu putus apa enggak Kita bisa Mengeceknya dengan Cara seperti ini Teman-teman Kurang lebih seperti Apa yang saya tunjukin Di beberapa menit yang lalu ya Mungkin agak Ada sedikit perbedaan Tuh Ini enggak putus ya Ini kan ujung kabel Dan ujung kabel Sekarang kita cek Yang Kabel satu lagi Disini teman-teman Disini Ke Salah satu kabel Stacker Atau kita bisa cek Disini deh Tuh Dia enggak putus Teman-teman Ternyata teman-teman Kabelnya ini Putus di dalam Sini loh Pantesan Saya ukur ke Ujung stacker kok Enggak nyambung gitu Ternyata Spoolnya enggak putus Spoolnya enggak putus Teman-teman Spool primer Yang sebelah kanan Enggak putus Spool primer Yang sebelah kiri Tuh Enggak putus juga Teman-teman Jadi saya agak Jadi Saya revisi ya Apa yang saya Sampai di awal tadi Ternyata Spool primer itu Masih dalam keadaan baik Ternyata yang rusak adalah Sambungannya ini Yang adalah Sdopnya ini Ini saya mau putusin Dan mau saya sambung Sudah saya sambung Seperti ini Teman-teman Waktunya kita uji coba dulu ya Pakai avameter digital Abis itu Kalau kira-kira oke Baru kita pakai Harus listrik 220 volt Langsung Coba kita bisa melihat Muter apa enggak Spoolnya Sekarang kita cek Stackernya Dalam posisi Off Seperti ini Tanpa saklar ditekan Kita lihat Enggak nyambung Sekarang kita Tekan saklarnya Salah satu aja Tuh Nyambung ya teman-teman Sekarang Sekarang kita cek Sacklarnya satu lagi Oke nyambung Nah Sekarang Saya mau matikan Saya mau colokin Ke arus listrik 220 volt Kira-kira Mau hidup apa enggak dia Bismillah Hidup Oke Beres Tinggal ditutup Casingnya teman-teman Oke Oke teman-teman Sudah saya tutup semua Casingnya Covernya Terus Scroofnya juga Sudah saya pasang semua Sekarang tinggal Final check ya Saya cabut dulu Lighting saya Karena colokannya penuh Sekarang kita hidupkan Bismillah Oke Hidup Oke Hidup juga Oke Teman-teman Teman-teman Kayak gitu ya Cara memperbaiki Blender Yang rusak Mati total Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan membagikan video ini Ke teman-teman kalian Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you And Bye-bye Bye-bye